Intro CPNS Kabupaten Balangan yang baru diangkat beberapa waktu lalu, khususnya tenaga teknis, mendapatkan sosialisasi penyusunan sasaran kinerja pegawai tahun 2021 dan pengisian e-kinerja oleh BKPPD Balangan di Ola Benteng Tundakan, Rabu 13 Januari 2021. Aplikasi e-kinerja digunakan dengan tujuan untuk mempermudah PNS dalam mencatat hasil kegiatan masing-masing, sesuai dengan tupoksi mereka. Selain itu, aplikasi tersebut juga dapat mempermudah pejabat struktural dalam proses monitoring, evaluasi, dan pengawasan kinerja serta penilaian perilaku kerja staff. Kasubit Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur BKPPD Kabupaten Balangan, Sukiman menyampaikan, kegiatan ini dilaksanakan karena ada CPNS yang baru masuk dan juga di Kabupaten Balangan sudah menerapkan aplikasi e-kinerja. Sehingga, untuk penyusunan SKP tahun 2021 harus menyesuaikan dengan aplikasi yang ada. Jadi, dari hasil sosialisasi ini diharapkan mereka sudah ada gambaran secara umum terkait pekerjaan dan jabatan yang akan dilaksanakan di SKP di masing-masing. Sukiman juga berharap, dari pertemuan ini CPNS bisa berdiskusi dan berkomunikasi dengan atasannya langsung untuk bisa membantu dalam mengerjakan sebagaimana tugas dan jabatannya. Salah satu CPNS yang lulus formasi analis bangunan dan perumahan di Sperkim Kabupaten Balangan, Yulisa Mela, mengatakan pelatihan e-kinerja ini sangat bagus dan membantu untuk para CPNS yang baru. Karena kita memang CPNS belum tahu apa-apa, untuk ini, untuk kinerja pun, jadi kita setiap hari bakal kontrol kinerja kita oleh e-kinerja ini, menurut saya bagus. Mela berharap untuk CPNS bisa memanfaatkan e-kinerja ini dengan semaksimal mungkin, dan adanya aplikasi tersebut bisa memaksimalkan pekerjaan untuk masing-masing pegawai sesuai dengan apa yang diamanatkan. Pelatihan ini terbagi menjadi dua sesi di hari Rabu dan Kamis, 13-14 Januari 2021, dengan peserta CPNS tenaga teknis sejumlah 39 orang yang dibagi dalam dua kelompok. Dewi Sinta dan Danang Pindri Pajrianor melaporkan. Untuk Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan.